Intro Di video kali ini kita kembali lagi akan belajar bersama mengenai conditional formatting pada Microsoft Excel Oke, tetapi disini kita akan belajar menggunakan conditional formatting itu dengan formula gitu ya Kalian bisa memasukkan formula langsung di menu conditional formatting dengan cara menekan tombol conditional formatting lalu pilih new rules Kemudian kalian masuk ke ini nih Use a formula to determine which shall to format Nah, silakan kalian langsung masukkan formulanya disini gitu ya Sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau gitu Akan tetapi buat kalian yang masih pemula biar lebih enaknya silakan kalian itu ketikan terlebih dahulu gitu ya formulanya di luar Nah, contohnya itu seperti ini nih Saya sudah memiliki sebuah contoh seperti ini Dan disini saya akan memperkenalkan kepada kalian dasarnya gitu ya Jadi penggunaan logic Jadi ada logic if, and, dan juga or Oke, untuk logic if Penggunaan pada conditional formatting silakan kalian masukkan saja seperti ini Sama dengan Kemudian silakan masukkan nilai yang akan kalian uji gitu ya Disini saya akan memasukkan ini Itu lebih besar atau sama dengan target rupiah Oke, nah Jadi nanti itu if true nya kita akan memasukkan di conditional formatting Seperti kita akan merubah text nya Kemudian menambahkan highlight gitu kan Nanti akan dilakukan di conditional formatting ini Nah, untuk B2 nya Agar dia tidak melebar kemana-mana Kita harus menguncinya dengan menekan tombol F4 pada keyboard ya Nah, jadi nanti akan memunculkan simbol dollar seperti ini Langsung saja tekan enter Nah, maka dia akan memunculkan nilai false gitu ya Kenapa false? Karena Smith di tahun 2021 itu targetnya tidak lebih besar daripada target rupiah Yang sudah ditentukan gitu ya Nah, kemudian untuk logic n itu caranya juga sangat simpel Tinggal sama dengan n Oke Logical satunya itu ini Lebih besar daripada target rupiah ya Sorry, lebih besar atau sama dengan ya Nah, kemudian FB2 nya jangan lupa di kunci Kemudian koma Logic yang keduanya itu ini Sama ya Lebih besar atau sama dengan ini Kemudian F4 Nah, seperti ini ya Jadi, akan memunculkan nilai false Kenapa false? Karena untuk logic n itu Kedua nilainya itu harus lebih besar daripada target rupiah gitu ya Kita lihat Smith untuk tahun 2022 Itu nilainya lebih besar daripada target Tetapi di tahun 2021 Itu Smith nilai targetnya itu tidak lebih besar daripada target rupiah gitu ya 6.500.000 Maka dia akan memunculkan nilai false Jadi, intinya logic n itu adalah Dia akan memunculkan nilai true jika Kedua nilainya itu Sama-sama lebih besar daripada target rupiah gitu ya Kemudian pada logic or Sama dengan or Oke Logical satunya sama ya Seperti menggunakan logic n Logic satunya lebih besar atau sama dengan Ini Jangan lupa di kunci Koma Ini Lebih besar atau sama dengan Target rupiah Di kunci Nah, dia akan memunculkan nilai true Kenapa true? Untuk logic or Itu jika salah satu di antara kedua nilai itu Bernilai benar Dalam artian lebih besar daripada target rupiah yang sudah ditentukan Dia akan tetap memunculkan nilai true gitu ya Kita lihat 2022 dia lebih besar tetapi 2021 dia lebih kecil Tetapi or Untuk logic or Dia tetap akan memunculkan nilai true gitu ya Lain halnya ketika kedua nilainya itu sama-sama Kurang daripada target Dia akan memunculkan nilai false Oke Nah, jika sudah seperti ini Silahkan kalian masukkan conditional formattingnya Misalnya saya akan menggunakan Logic if pada kolom ini Menggunakan conditional formatting gitu ya Jadi Klik ini Nah, ininya Si kode yang sudah kita buat Atau formula yang sudah kita buat Kita copykan Enter Lalu letakkan di mana conditional formatting itu akan dijalankan Di sini saya akan menjalankannya di kolom 2021 ini Jadi di blok seluruh datanya seperti ini ya Kemudian pilih conditional formatting Lalu pilih new rule Oke Lalu pilih use formula Kemudian dipastikan di sini Nah, jika benar Saya akan menjalankan Perintah apa nih Jadi formatnya itu yang akan saya ubah Akan menambahkan Highlight gitu ya Di fill Highlightnya itu berwarna hijau misalnya Oke Oke Nah, jadi Seluruh data yang lebih besar daripada target rupiah Dia akan diwarnai hijau Lalu bagaimana jika datanya itu tidak lebih besar daripada target rupiah gitu ya Baik Caranya juga sama ya Jadi tinggal di blok seluruhnya seperti ini Tinggal klik conditional formatting Lalu pilih manage rules gitu ya sekarang Nah, jadi di manage rules itu Akan ditampilkan conditional formatting yang sebelumnya sudah kita buat Nah, di sini kita tinggal new rules saja Tinggal new rules Pilih use Oke V Nah, di sininya Lebih besar diganti menjadi kurang atau sama dengan gitu ya Pilih format Lalu pilih warna merah misalnya ya Tekan OK Oke Apply ya Nah, maka dia akan memunculkan Highlight berwarna merah Untuk nilai yang di bawah target Oke Jadi seperti itu ya Begitupun juga dengan N gitu ya Saya akan hapus terlebih dahulu conditional formattingnya Jadi untuk menghapusnya sekalian ya Tinggal klik conditional formatting Pilih clear Kemudian clear rules from entire sheet Berarti seluruh sheet gitu ya Jadi di sini saya akan hapus yang sudah diseleksi aja Nah, untuk N itu caranya sama saja Tinggal block seperti ini Oke Dikopy ya Dikopy Lalu pilih seperti ini Conditional formatting New rules Kemudian use V Format Hijau Oke Oke Nah, ini kan untuk si kolom 2021 Untuk kolom 2022 Nya juga sama ya Di block terlebih dahulu Seperti ini Klik conditional formatting Kemudian manage rules Sorry New rules ya New rules Pilih use formula Kemudian V Hijau Oke Nah, jadi seperti ini ya Caranya juga sama Kalau misalnya ada nilai yang di bawah Ini misalnya Dikasih warna merah Juga sama Silahkan Nah, untuk N Itu kalau misalnya Salah satu nilainya itu Nah, di bawah Target rupiah yang sudah kita tentukan Dia akan Tidak diberikan warna gitu ya Begitu pun juga dengan or Dengan or juga sama ya Cara Cara Penerapannya Tinggal Hapus dulu ya Di hapus dulu Kemudian enter reset saja Conditional formatting Sorry Di block dulu ya Di block dulu Terus pilih conditional formatting Terus pilih new rules Use a formula Nah, kalian pastikan disini Misalnya Hijau gitu ya Hijau Sorry, belum ya Nah, seperti ini Hijau Oke Lalu disininya juga sama ya Kita kasih conditional formatting Pilih new rules Terus use formula Pastikan disini Pilih hijau Oke Nah, disini ya Jadi ini tuh hijau semua ya Kecuali ini Ini Di Apa Nilai di tahun 2022 nya Itu di bawah Target rupiah Dia akan tidak diberikan High like warna Nah, seperti itu ya Oke Jadi mungkin seperti itu saja Penjelasan tentang formula Pada penggunaan conditional formatting Mudah-mudahan buat kalian yang masih belajar Itu bisa memahami Apa yang saya jelaskan Di dalam video kali ini Sampai bertemu kembali Di video tutorial seputar Excel Berikutnya Bersama saya Ridwan Gibran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!